Assalamualaikum Wr Wb Berikut kabar datang dari Sriwijaya FC Tapi sebelum lanjut nonton video Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengetahui input sepak bola Indonesia terbaru Khususnya Sriwijaya FC Terima kasih Manajemen Sriwijaya FC menyatakan Pekan depan bakal mengumumkan Pelatih dan setidaknya 23 pemain Yang akan diikat kontra Untuk mengarungi musim kompetisi Liga 2 2022 Insya Allah minggu depan kita Akan ikat pelatih dan pemain Seperti kata pak presiden klub tadi Ungkap Dirtek PT SOM Indraya DSD Bersama presiden Sriwijaya FC Hendri Jainuddin S.A.G. S.A.G. Risti Perdana S.B. Rabu 15 Juni 2022 Mantan pelatih ikur SFC ini Menjelaskan pemburuan pelatih Sebetulnya pada tanggal 1 Juni 2022 lalu Bakal mengumumkan Hendri Susilo Tanggal 1 Juni 2022 Sebetulnya akan kita umumkan pelatih Walaupun secara finansial Ada atau tidak Tapi kita sudah memastikan Bahwa ini pelatih kita pada saat itu Hendri Susilo Tapi beliau mengundurkan diri Karena mau mengambil lisensi Beliau Dirtek di PSC S.C. LACAP Karena dia tidak mau merugikan SFC Khawatir komitmennya tidak benar Kalau mengambil APRO Karena waktunya panjang Sampai 3 bulan Kata Indri Yadi Kemudian pihaknya terus berburu pelatih Dan ada beberapa yang sudah dihubungi Sejauh ini ada 3 pelatih lokal yang sudah dihubungi Sudah ada kata sepakat Tinggal mereka tunggu Stiftman Management SFC berikutnya Mudah-mudahan dalam seminggu ini Kita dapat gambaran pelatih kita Ujarnya Antara beberapa nominasi calon pelatih tersebut Indri Yadi masih akan berkomunikasi Dengan Presiden Sriwijaya Hendri Seinuddin Semuanya lokal Lisensinya ada yang APRO Ada yang AFC Mereka ini kayaknya Belum pernah membawa juara Pernah nangani Liga 1 Pernah asisten pelatih Liga 1 Dan salah satunya Pernah nangani Sriwijaya FC Kata mantan pelatih Kiber SFC Menurut mantan Kiber PS Palembang Era Pusri Galatama ini sendiri Menerangkan untuk keteria pelatih ini Tentu yang memiliki pengalaman memegang tim Tidak kalah pentingnya Saya selalu mengatakan Pelatih itu harus punya nilai lakiah Nilai keberuntungan Kita sudah beberapa kali Ada pelatih bagus Walaupun kecil Prosentase memiliki laki Kata Indri Yadi Awak media pun langsung menebak Jika yang dimaksud pelatih Lesensi AFC Pernah latih di SFC Pernah asisten pelatih Liga 1 Dan belum pernah juara Itu adalah sosok Hartono Ruslan Ketika dikonfirmasi Hartono Ruslan Menyatakan dirinya Siap jika memang tim berjuru Plastron kita ini Kembali membutuhkan jasanya Disana membutuhkan saya Apa enggak Kalau saya siap aja Kan disini bisa meninggalkan Sewaktu-waktu akademi ini Muka Mas Har Yang saat ini melatih Anak-anak akademi Saphir Hartono Ruslan Yang merupakan mantan Pemain BKR Seperti Solo Kelahiran Malang 2 Oktober 1960 Langsung cerita Histori dirinya Yang sudah menjadi Keluarga tim Sriwijaya FC Saya lama juga disana Tahun 2011 Sampai dengan 2019 Saya bolong Itu hanya tahun 2014 Karena disuruh balik lagi Saya awal 2011-2012 Bersama Mas Kasar Tadi Juara 1 Liga 1 Diperpanjang 2013 Sampai dengan 2015 Pembernya Setelah kompetisi keluar semua Karena ada masalah Tahun 2014 Gabung di Persi Kediri 2015 Hartono Ruslan Membantu Bendol 2016 Bantu Widodo 2017 Bantu Ospaldo Lesa Tapi dapat 12 pertandingan Putaran kedua SFC Di urutan 16 Terancam zona degradasi Ia didaulan Menggantikan Lesa Jadi pelati kepala Habis itu 2018 Setelah selamatkan SFC Malah gak dibake Dan saya pulang Kemartapura FC Tim Liga 2 Di Kalimantan Saya disana 2018 SFC mau degradasi Saya disuruh Bantu Subangkit Dan habis itu After Edo Pera Akhirnya Gak tertolong Degradasi Baparnya Tahun 2019 Ia dipanggil lagi Manajemen Sriwijaya FC MVJ Indudin Duit lagi Ia dengan Kaskar tadi Sampai 4 besar Di Bali Sementara Juara yang Diambil 3 tim SFC Tidak lolos 31 Kini saya Lagi gelar Seleksi Epa Persekabu Di Akademi Sapir Pelati Ujarnya Mas Har Sempat menjabat Sebagai Sterectaker Pelati ini Mengaku Masih setia Bersama tim Meski keadaannya Saat itu Belum jelas Namun Dirinya Didapuk Menjadi Successor Angel Pera Pasca Habisnya Kontrak Pelati Berdara Argentina Itu Seiring Berakhirnya Kompetisi Liga 1 2018 Lalu Har sudah Cukup lama Bersama Sriwijaya FC Dia bahkan Sudah menjadi Asisten Pelati Kasar Tadi Saat itu Meraih Gelar Juara Di Indonesia Super League 2011 2012 Lalu Kita Sudah Seperti Keluarga Orang 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 Enak Pengurus Pengurus Akrab Keluargaan Yang Lebih Nyaman Jelas Dua Pelati Lainnya Awam Media Susah Menobak Kemungkinan Bambang Nurian Sah Yang Mengantongi A Kemungkinan Pelati Lainnya Yang Masuk Nominasi Yakni Eduard Rubuk Dalam Mantan Kapten Team Papua Februari 2022 Lalu Mengikuti Kursus Pelati AAFC Sedangkan Ada Juga Nominasi Pelati Yang Mencari Julianto Sayangnya Haris Julianto Yang Sudah Resmi Diperkenalkan Sebagai Asisten Pelati Bersela Lalu Menolak Tawaran Sebagai Pelati Kepala Sejum Kru Demi Bisa Menimba Ilmu Dikaparkan Caris Mendapat Pelati Pelati Dibida Dua Diantaranya Ada Sriwijaya Dan Pesekan Tegal Tapi Dalam Memikuti Caris Akhirnya Memilih Tawaran Masjala Kita Doakan Sancis Sriwijaya Mendapat Pelati Yang Terbaik Dan Bisa Membawa Sriwijaya FC Kembali Keliga 1 Amin Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh